Kita perhatikan di sini, bina adalah bangunan kata. Nah, bangunan kata ini ada tujuh macam. Yang pertama, bina salim. Bina salim. Ini adalah kata yang semua hurufnya normal. Tidak ada hamzah, tidak ada huruf yang dobel, tidak ada huruf illat. Alif ya wawu. Contohnya nasoro. Nah, tasrifnya sudah pernah kita pelajari. Kemudian bina mahmus. Bina mahmus artinya kata yang ada huruf hamzah. Mahmus sendiri dari kata hamzah. Baik di depan pada fa' fi'il. Contohnya akhoza. Atau pada ain fi'il. Tengah-tengah. Contohnya sa'alah. Atau pada lam fi'il. Contohnya koru'ah. Koru'ah. Yang ketiga adalah bina muda'af. Bina yang ada huruf dobelnya. Muda'af. Contohnya madda. Asalnya madada. Madda asalnya madada. Terus yang keempat adalah bina misal. Yang mengandung huruf ilat pada huruf pertamanya. Huruf fa' fi'ilnya. Contohnya wa'qofa. Ada wa. Ini huruf ilat. Terus nomor lima. Bina ajwaf. Yang huruf keduanya adalah huruf ilat. Atau huruf tengahnya adalah huruf ilat. Contohnya kolat. Ada alif di tengahnya. Jadi ain fi'ilnya adalah huruf ilat. Yang keenam adalah bina naqis. Naqis. Bina yang lam fi'ilnya adalah huruf ilat. Contohnya hada atau hadaya. Nasiyah. Dan yang terakhir adalah bina lafi'il. Yang mengandung dua huruf ilat. Contohnya waqof. Waqof. Ada wawu dan dan iya. Nah ini adalah macam-macam bina. Kemudian kita sudah belajar tasrif bina muda'af. Kita lihat yang ada di layar. Ini bina muda'af. Yang ada huruf dobelnya. Polanya adalah falla'yafullu. Falla'yafullu. Uflul. Lataflul. Fallan. Fallun. Maflulun. Fulla'yufallu. Nanti bina muda'af ada dua. Ada yang falla'yafullu. Ada yang falla'yafillu. Saya bacakan dulu yang falla'yafullu. Contohnya adalah rodda'yarudduh. Rodda' sudah menolak. Yarudduh sedang menolak. Urdun tolaklah. Latardun jangan tolak. Roddan penolakan. Roddun yang menolak. Mardudun yang ditolak. Ruddayu radduh. Kedua. Bina muda'af. Yang kedua yaitu falla'yafillu. Pakai kasroh huruf keduanya. Contohnya dolla'yabillu. Dolla' sudah sesat. Ya'billu sedang sesat. Idlil sesatlah. Latadlil jangan sesat. Bolalatan kesesatan. Dolun yang sesat. Madlulun yang disesatkan. Dullayu dollu. Berikutnya bina misal. Bina misal adalah yang huruf pertamanya. Atau fa'fi'ilnya adalah huruf illad. Contohnya wazaro. Di sini polanya wa'ala. Asalnya fa'ala. Tapi huruf pertama huruf illad. Wa'ala. Contohnya wazaro. Meninggalkan. Nanti bina misal ini ada yang wa'ala ya'alu. Ada yang wa'ala ya'alu. Ada dua berapa. Kita baca dulu yang wa'ala ya'alu. Contohnya wazaro ya'zaru. Wa'zaro sudah meninggalkan. Ya'zaru sedang meninggalkan. Zar tinggalkanlah. Lata darjangan tinggalkan. Wa'azaron peninggalan. Wa'zirun yang meninggalkan. Maw'zurun yang ditinggalkan. Wa'ziru yudharu. Berikutnya bina misal yang kedua yaitu wa'ala ya'ilu. Pakai kasro ya huruf keduanya. Contohnya wazaro ya'ziru. Memikul. Wa'zaro sudah memikul. Ya'ziru sedang memikul. Zir pikul lah. Lata zir jangan memikul. Wizran pemikulan. Wa'zirun yang memikul. Ma'zurun yang dipikul. Wuziru yudharu. Wuziru yudharu. Berikutnya bina ajwab. Yaitu kata yang huruf tengahnya huruf illat. Ain fiilnya huruf illat. Contohnya kola. Ini ajwab yang pertama. Nanti ajwab ada tiga. Ada yang falayafulu. Falayafalu. Dan falayafilu. Ada tiga ya. Yang pertama falayafulu. Contohnya kola yakulu. Kola sudah berkata. Yakulu sedang berkata. Kul katakanlah. Latakul jangan katakan. Khaulan perkataan. Kho ilun yang berkata. Makulun yang dikatakan. Yang kedua falayafalu. Contohnya. Khofaya khofu. Khof. 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 Sudah takut. Ya khofu. Sedang takut. Khof. Takutlah. Latakhof. Jangan takut. Khofan ketakutan. Khoifun yang takut. Makhukun yang ditakutkan. Khoifayukhofu. Kemudian selanjutnya. Falayafilu. Zada Yazidu. Zada sudah menambah. Yazidu sedang menambah. Zid tambahlah. Latazid. Jangan menambah. Ziyadatan penambahan. Zaidun yang menambah. Mazudun yang ditambah. Zidayu zadu. Berikutnya. Bina. Naqis. Yang lam fiilnya huruf il. Ilak. Huruf ketiganya huruf ilak. Contohnya. Faayafu. Falayafu. Talayafu membaca. Talayafu. Sudah membaca. Ya telur sedang membaca. Oh telur bacalah. Lata telur jangan baca. Tilawatan pembacaan. Talim yang membaca. Matlum yang dibaca. Tuliyayutla. Ini bina naqis. Bina naqis yang kedua adalah. Faayafu. Eh faayafu. Hadha Yahdi. Contohnya. Hadha sudah menunjukkan. Yahdi sedang menunjukkan. Ihdi tunjukkanlah. Latah di jangan tunjukkan. Hadian penunjukkan. Penunjukkan. Hadin yang menunjukkan. Mahdiun yang ditunjukkan. Hudiyayuhda. Terakhir. Ini juga pola nakis. Apaan? Bina nakis. Faayayaf'a. Contohnya nasiyayansa. Nasiya sudah lupa. Yansa sedang lupa. Insa lupalah. Latansa jangan lupa. Nisyanan pelupaan. Nasi yang lupa. Mansiyun yang dilupakan. Nusiyayansa. Nah itulah pola-pola yang sudah kita pelajari. Baik. Sekarang kita masuk ke praktek. Ada pertanyaan sebelum praktek? Ayat terakhir. Ayat 41 ya. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Sekarang 40. 42. Betul? Ya betul. Ya. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bilbaqini wa tattumul haqqa wa antum ta'alamun. Ya. Sekarang cari kata yang belum tahu artinya. Silahkan. Mana yang belum tahu? Talbisu. 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 Kalau cari di kamus huruf apa yang dicari? Talbisu. 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 bukan wilmu Tore bukan lagi mudari amat labasa yalbisu ilbis latalbis nahi itu artinya apa larangan larangan bagus labasa artinya itu mencampur aduk abasa artinya mencampur mencampur adukkan kalau latalbisu latalbis apa artinya jangan-jangan kalian kamu jangan kalian adukkan janganlah kalian campur adukkan kaliannya diperoleh dari mana waww 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 ada lagi kata yang belum diketahui artinya taktumun 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 katam ini kalau dikamu cari huruf katama 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 iaktumu uktum latak tuh iya hitmanan katimun kira-kira la watak tumuh itu ikuti fiil apa mandi aku iya iya karena itu sebenarnya adalah nya ngikut ke sebelumnya walau kalpitalbisu wala taktumun um um ini kan ada waww waww atof itu mengikut ke sebelumnya iya asalnya itu waww 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 dan janganlah kalian campur adukkan kata mak kata martinya apa sembunyikan menyembunyikan wala taktumu jadi artinya jadi asalnya itulah taktumu mengikut ke sebelumnya latalbisu di sini juga tapi dalam bahasa Arab itu banyak tetap tidak diulapa namanya penyingkatan pengefektifan kalian pengefektifan kalimat nah ada lagi kata yang belum diketahui artinya sudah ya sudah ya Sekarang saya minta satu saja yang mau nerjemah yang lain eh Sukut dulu kesehatan Nostar namanya dia yang lain diam dulu bismillahirrahmanirrahim wala taktumu lhaqqa wa'antum ta'alamun wala dan janganlah talbisu kalian campur adukan al-haqqa yang benar bil-ba'atili dengan yang batil watak tumuh dan janganlah kalian sembunyikan al-haqqa kebenaran wa'antum dan kalian ta'alamun mengetahui iya bagus sini wa'antum ini bisa dikatakan sedangkan kalian ini bisa ya boleh diartikan sedangkan kalian wawu itu kalau di tengah biasanya diartikan sedangkan iya 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 namanya wawu hal wawu kondisi wawu yang menunjukkan kondisi jadi bukan kalau diartikan dan bukan dan gitu ya kalau diartikan dan sebenarnya nggak apa-apa cuma lebih pasnya kalau menurut konteks ya konteks kalimatnya sedangkan kalian mengetahui ya boleh baik ya rangkumannya dan janganlah kalian sembunyikan yang kebenaran dengan yang eh dan janganlah kalian campur adukan kebenaran dengan yang dengan yang kebatilan dan janganlah kalian campur adukan kebenaran sedangkan kalian mengetahui iya bagus iya bagus ta'alamun dari kata apa pak a'alamun yang lain diam dulu ta'alamun ta'alamun dari kata apa tiga huruf akar kata itu tiga huruf ta'alamun kurang yang lain diam dulu kurang jelasan iya iya dari kata alimah 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 ya'lamu i'lam la ta'lam iya dari kata alimah 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 kalau alimah kalau alimah jadinya apa kalau alimah nggak ada adanya alimah nggak ada ada satu pakai tasdid al-alimah oh iya kalau pakai tasdid boleh alimah tapi artinya beda kalau alimah artinya menga mengajar kalau tanpa tasdid alimah artinya menga mempelajari kalau ta'alamun artinya mempelajari kalau ada huruf taknya di depan apa ya tadi ta'alamun artinya menga mempelajari ya ya satu lagi nanti kita lanjut ke ayat berikutnya ta'alamun ada huruf taknya di depannya nah ada ta'lamun nak tadi kan alimah ya'lamu ta'wawu'nun ini fungsinya sebagai apa Pak Mahdi tak tadi itu fi'il mudari ya fi'il mudari oke kalau fi'il mudari kan ada tambahan ta'wawu'nun ini namanya apa domir namanya apa domir katakan iya kata ganti iya taknya domir ta'wawu'nun ta'wawu'nun domir ya ya kata ganti orang antum antum ya ya satu lagi silahkan nanti kita pindah ke ayat berikutnya uang ku uang ku ya mas Puji silahkan Bismillahirrahmanirrahim walah dan janganlah talbisu kalian mencapur adukkan alhaqq 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 kebenaran itu bilbatil dengan dengan kesesatan dengan kebutuhan Batil. Apa artinya batil? Batilan. Wataktumu. Dan janganlah kalian menyembunyikan. Al-haqqo. Al-haqqo. Wa'antum. Dan sedangkan kalian. Ta'alamunah. Mengetahuinya. Kalian mengetahuinya. Iya. Bagus. Coba dirangkai. Dan janganlah. Kalian mencapur aduk. Kebenaran itu. Dengan kebatilan. Dan janganlah kalian. Menyembunyikan kebenaran itu. Dan sedangkan kalian. Mengetahuinya. Iya. Bagus. Oke. Kita lanjut ayat berikutnya. Wa'aqimu's sholata wa'antu's zakata. Wa'aqimu's sholata wa'araka'u ma'arraq'i'in. Adakah kata yang asing? Raka'u. Raka'u. Iya. Irka'u. Dari kata apa kira-kira? Irka'u. Raka'u. Raka'a. Raka'a. Bagus. Raka'a. Iyarka'u. Irka'u. Irka'u. Berarti ini fiil apa? Irka'u. Irka'u. Amr. 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 Bagus. Fiil Amr. Bagus. Fiil Amr itu artinya? Raka'a. Iyarka'u. Irka'u. Raka'a itu artinya? Ruku. 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 Sholat. Ruku. Sholat maksudnya. Ruku lah. Ruku lah. Ruku lah. Kalian. Bagus. Tapi yang dimaksud Ruku di sini maksudnya adalah sholat lah. Shol. Dalam bahasa Arab terkadang itu menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Maksudnya Ruku lah. Jadi tidak sekedar Ruku maksudnya sholat lah. Ruka'a yarka'u irka'u latarka'u. Ruku'an Ruki'un. Apa artinya Ruki'un? Yang ruku. Orang-orang yang ruku. Orang yang ruku. Ruki'un. Orang yang ruku. Di ayat ada Ruki'in. Kalau Ruki'in apa artinya? Orang-orang yang ruku. Orang-orang yang ruku. Jaminya. Jaminya. Iya. Ada tanda Jaminya. Tandanya apa? Jaminya. Namanya Jama'at Muzakar Salim. Jama'at Muzakar Salim. Ada lagi yang belum diketahui artinya? Kalau Ruku' itu yang dibaksud dengan sama dengan Rukun Yaman itu Rukun-Rukun itu pojok itu sama ya? Beda. Kalau itu pakai Nun. Rukun. 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 Kalau ini pakai Ain. Roka'a. Iya. 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 Kalau Suti Dada saya minta satu. Saya coba ya Ustadz. Ya Bu Yuni dulu. Nanti Pak Nasruddin. Yang lain diam dulu. Yang lain. Silahkan Ibu. Bismillahirrahim. Wa'akimusulatah wa'atuz-zakata warga'u ma'ar-rafi'in. Dan dirikanlah sholat. Dan tunaikanlah zakat. Dan rukunlah bersama orang-orang yang rukun. Iya. Bagus. Hakimu. Hakimu. Dari kata apa? Dari. Oma. 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 Tegak-tegak Oma. Oma. Berdiri. Kalau koma artinya. Koma. Artinya berdiri. Kalau ditambah Hamzah. Aqoma. Artinya apa? Tegak. Bukan. Kirikan. Kirikan. Mendi. Aqom. Mendirikan. Tegam. Aqoma. Yukimu. Lihat di layar. Ke kiri. Dari kanan ke kiri. Aqoma. Yukimu. Aqimu. 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 Ini berarti fiil apa? Fiil Amar. Amar. Begul. Aqimu. Artinya. Kalau Aqimu. Berarti artinya apa? Aqimu. Dirikanlah oleh Kalian. Tanda Kaliannya apa? Aqimu. 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 Atau Aqimu. Atau Aqimu. Aqimu. Yukti. Yukti. Terus Aqimu. 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 Berarti fiil apa itu? Aqimu. Aqimu. Amar. Fiil Amar. Artinya print. Pernah. Kalau Aqimu. Artinya apa? Dan berikanlah oleh Kalian. Iya. Bagus. Diberikanlah oleh Kalian. Bagus. Mantap. Gitu. Azzaqata. Warka'u. Ma'arraqai'in. Ya. Satu lagi. Amar semua. Oke. Boleh saya. Pak Nasruddin. Silakan. Wa'akimu. Aqimu. 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 Wa'arqa'u. Ma'az-ra'fi'in. Wa'akimu. Aqimu. 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 dan ruku'lah ma'azrofi'in bersama atau beserta orang-orang yang ruku' iya betul ya disini ah tu tadi artinya arti asalnya itu memberikan berikanlah jakat cuma kalau mau diartikan tunaikan juga boleh cuma arti asalnya apa memberikan kirkau disini juga artinya sholat sholatlah ini pakai bahasa majes namanya kirkau ruku'lah maksudnya sholatlah apa-apa pakai bayarkanlah apa bayarkanlah oh bayarkanlah boleh boleh layarkanlah juga boleh boleh ya sekarang ayat berikutnya ya pendek-pendek ini ya silahkan dicari kata yang masih asing albir 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 itu kebaikan iya bagus kebaikan albir nama seperti al-khoir albir 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 pakai pakai hamza pakai hamza pak bir ini kalau ini bir ada dari kata baroro baroro itu baru kalau masdar termasuk isim masdar itu isim ya sudah ada lagi tang sauna tang sauna ini dari kata nasya 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 yansa kita lihat nasya nomor tiga ke kanan dari kanan ke kiri nasya yansa insa latan sanis yanan nasin lupa lupa kok lupa bu lupa nasya yansa ini ini binanya bina apa ini bina napis yang huruf ketiganya huruf ilat ilat iya bina napis nasinya sudah lupa yansa sedang lupa insa lupa lah latan jangan lupa nisyanan pelupa nasin yang lupa mansiyun yang dilupakan manusia yansa nas itu kan manusia artinya ya karena manusia itu tukang lupa jadi namanya nas jadi dari nas ya mungkin ya tapi ya kalau gak salah ada ininya ada ada perkataan tidaklah manusia dinamakan manusia tidak lain karena lupa ya berarti tan sauna artinya apa jangan kalian melupakan itu fiilnya fiil apa bu amr eh mudori 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 berarti berarti kan dongirnya ada kalian akan melupakan kalian akan melupakan akannya melupakan kalau mudori sedang atau akan sedang melupakan kalau saran saya sedang atau akannya dibuang aja sudah akan sedang dibuang aja di dalam hati aja di dalam hati lupa berarti tan sauna artinya apa kalian kalian melupakan kalian melupakan bagus tanda kaliannya apa wawnun 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 ini domir-domir antum iya domir antum kalau domir dia apa yan sauna kalau dia yan sa yan sauna kalau yan sauna berarti domirnya apa domirnya domirnya boom domirnya boom boom ya ada lagi sudah tatlun 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 kalau kita cari di kamus tala ya celu apa artinya tala baca membaca tala sudah membaca ya lu sedang membaca oh telu bacala latat telu jangan baca minah was tak membaca tanglin yang membaca matelun yang dibaca tulia yut 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 iya tadi tatluna apa artinya kalian membaca kalian membaca tanda kaliannya apa kak waunun itu fiil apa tatluna fiil fiil masih berlangsung langsung masih berlangsung ada lagi ada lagi sudah kalau sudah saya minta satu baca yang lain diam dulu ayo yang belum saya coba ustaz bu eni silahkan atak murunan atak murunan nasa bilbiri watan sauna ang usah um wa antum tatluna al kitab afala tak dilun apa apakah tak muruna kalian kalian memerintahkan anas manusia bilbiri dengan kebaikan watan sauna dan kalian melupakan am 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 saku diri kalian diri kalian wa antum dan kalian tatluna dan kalian kalian membaca alkitab kitab afala apakah maka tidak tak kilun kalian mengerti atau berpikir ya iya bagus kalian mengerti atau berpikir di rangka ibu apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan dan kalian melupakan diri kalian dan kalian kalian membaca kitab apakah maka tidak kalian berpikir itu paknya boleh didahulukan maka apakah kalian tidak berpikir maka apakah kalian tidak berpikir iya biar enak di dengarnya kemudian di sini watan sauna sedangkan kalian boleh diartikan sedangkan karena konteksnya iya konteksnya seperti itu sedangkan kalian membaca kitab sedangkan kalian membaca kitab jadi ini teguran untuk Bani Israel Bani Israel kalian menyuruh manusia menuruh orang-orang untuk berbuat kebaikan bi-nya bisa diartikan kepada boleh juga kepada kebaikan dan kalian atau sedangkan kalian melupakan diri kalian sedangkan kalian membaca Alkitab Alkitab Taurat Maka apakah kalian tidak ber pikir tak kilun dari kata apa bu akala akola akola iya bagus akola yak kilu berarti fiil apa mudori fiil mudori bagus takwa wu'nun namanya apa domir domir bagus domir antum bagus satu lagi silahkan pak muhammad silahkan pak bismillahirrahmanirrahim tak tak muruna apakah kalian menjuru enas manusia diri dengan kebaikan wadhan tan sauna merupakan apusakum di kalian wadhan antum kalian tak selu kalian membaca Alkitab apalah apakah tidak tak kilun kalian berpikir ya dirangkai pak apakah kalian menyuruh manusia dan berbuat baik sedangkan kalian merupakan di kalian dan kalian membaca kitab apakah kalian tidak berpikir ya bagus tak muruna asalnya dari kata apa pak tak muruna ya amaro bagus amaro ya muru berarti pikir apa jenisnya pikir apa iel mudore bagus ya bagus tak wabuk nun namanya apa domir bagus domir apa antum antum bagus iya bagus oke satu lagi mana kata yang masih asing ista'inu 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 dari kata apa kira-kira ini ista'inu 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 ini artinya minta tolong ista'anak artinya minta tolong yasta'inu sedang minta tolong ista'inu artinya apa ista'inu ista'inu minta tolong tolong kalau ista'inu kalian minta tolong lah iya kalian minta tolong lah tapi vil apa namanya amr el amr bagus nomor 3 ya il amr print ayah iya kanak budu iya kanak nasta'inu dan nasta'inu artinya apa itu tolong mohon pertolongan iya nak nasta'inu awal anak kami kami mohon pertolongan mohon pertolongan kepadamulah iya kak kepadamulah hanya kepadamulah iya kak nasta'inu kami minta pertolongan kalau di fatihah itu fiil apa jenisnya istanah ya kanak budu iya kanak istanah fiil apa nasta'inu istanah amr 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 tori iya ini 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 maku kata bukan kata shulat rubaiyum sumasir ini termasuk kata yang dari 6 huruf istana kalau 6 huruf namanya Sudasi Sudasi Ya Sudasi itu asalnya dari enam huruf Alif Sinta Nain Alif Nun ayah istighfar itu ya kayak istighfar istighfar yastawfir itu enam huruf juga tapi asal katanya dari tiga ada huruf juga asalnya dari kata anak ya unu iya untuk namanya bina ajwaf anak aun 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 Aunan Asta ini apa maksudnya Maka ditambahkan istighfar itu tambahan kalau ada tambahan istighfar itu menunjukkan permintaan istighfar artinya minta ampun istana minta tolong jadi awalnya tak anak anak ya unu Oh jadi air air wawunun ya iya betul air wawunun atau air Alif Nun tapi binanya bina apa Hai bina aswaf aswaf yang huruf tengahnya huruf illat Oke kembali ke ista'inu ista'inu apa artinya minta tolonglah kalian minta tolonglah berarti fiil apa amr i'il amr bagus tanda kaliannya apa wawun 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 khosya'in khosya'in orang yang khusuk dari kata apa khosya'in kalau kita nyari di kamus khosya'a khosya'in 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 kh termasuk jenisnya kata apa itu pelaku yang susuk subjek betul subjek kalau ada tambahan yaknun berarti khosyin orang-orang yang khusus orang-orang yang khusus ada lagi lagi sudah enggak ada silahkan yang mau terjemah yang lain diam saja kabirotun laka bi-rotun apa artinya Bersambung kalau besar kan berat kan lebih roh kenapa ada tak marbuto karena kembali iya karena mu'anas karena mu'anas kembalinya ke as-sholah yang sedang disifati itu adalah as-sholah ini kan mu'anas tanda mu'anasnya akhiran tak marbuto kalau lah ini kita akan sungguh sungguh-sungguh kabiroh kabiroh sungguh berat iya lah itu artinya sungguh ina sungguh ina ma sungguh hanya anna sungguh anna ma sungguh hanya la sungguh kode sungguh la sungguh 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 ya 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 ayo silahkan satu saja yang lain diam dulu ya sudah terbuka semua kosa katanya saya coba ustad ya Pak Ibu Kasmiati Kasmiati Baiklah, silahkan Bu. Dan kalian minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Dan dia sabar dan sungguh. H-nya ini, dia ini ke sabar dan sholat ya Ustaz? Enggak, kalau H itu satu saja. Oh gitu. Tapi perempuan, Mu'ana. Mana coba, kembalinya ke mana? Ke as-sholat. Iya, bagus. Dan sungguh dia sholat, sungguh berat. Kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Mumtaz, bagus. Satu lagi. Satu lagi. Ya, Pak Ciri, silahkan. Dan, kalian mohonlah pertolongan. B dengan as-sabri, sabar, as-salawah, sholat, wa dan innaha sesungguhnya sholat, la sungguh kabirah, berat yang besar, ilmu kecuali atas khusyia'ina orang-orang yang tunduk. Hmm, orang-orang yang tunduk dan patuh. Orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk. Dan, mohon, dan, kalian mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu sungguh berat, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Iya, bagus. As-sabri, dari kata apa as-sabri? Sobaro. 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 Nih, Sobaro. Yasbiru. Nomor dua. Sobaro, sudah sabar. Yasbiru, sedang sabar. Isbiru, sabarlah, atas biru, jangan sabar. Sabaro. Sobron kesah. Sabar. Sobiru yang sabar. Sabar. Berarti as-sabri jenis katanya kata apa? Perintah. Sabarlah. Bukan. Isim. Isim apa? Masdar itu uca? Bukan. Sobiru, mas. Bisobiru. Isim. Isim fa'il. Isim fa'il. Bukan, bukan. Isim fa'il. Sobiru. Kalau isim fa'ilnya, Sobirun. Sobirun. Kalau as-sobri. Sobron. Sobiru. Masdar. Masdar. Sobirun. Masdar. Iya. Sobron. Sobron. Karena ditambah al jadinya as-sober. Sobron. Asalnya. Sobron. Kesah. Sobaran. Terus tadi as-solah memang tulisannya seperti ini. Ini namanya rosam usmani ya. Tulisannya seperti ini. Ini bukan fatha berdiri. Ini alif ya. Di atas wawu ini alif. Menunjukkan bahwa alamnya panjang. Ini rosam usmani. Memang kalau enggak terbiasa. Terbiasa salah baca. Bacanya itu as-solati. Bukan as-solawati. Tapi as-solati. As-solati. Jadi wawunya itu huruf ilat ya Ustaz. Huruf ilat. Iya. Cuma enggak dibaca. Iya. Sukun ya Ustaz. Sukun ya. Itu wawunya sukun. Tapi. Enggak dibaca. Numpang agak. Numpang alif kecil. Iya. Betul. Tandain panjang. Tanda baca saja Ustaz ya? Iya. Ini kaitannya dengan ilmu tajuit. Alif kecil. Selainnya kalau dirada. Iya. Iya. Sampai di sini ada pertanyaan. Alhamdulillah. Sudah dapat banyak. Hanya Ustaz. Iya. Tuh.